Halo teman-teman, hari Sabtu besok kita derby lawan Milan jam 11 ya kalau nggak salah, jam 11 malam waktu Indonesia bagian barat kondisinya 6 pemain absen karena covid, karena derby lagi, karena covid Skriniar, Bastoni, Asleyang, Raja Nenggolan, Galliardini, Radu Bastoni ada kemungkinan besar dia bisa ikutan tampil walaupun dari bangku cadangan jadi kalau di Itali, karantina covid bukan 14 hari, tapi 10 hari nah sekarang nih hari ini, Kamis, waktu Itali, si Bastoni akan dicek kalau negatif, dia bisa ikut derby, tapi kemungkinan besar dari bench karena kan otomatis selama international break, selama karantina dia latihannya nggak serutin pemain-pemain yang lain tak khawatir nggak begitu fit stamina-nya Sensi juga absen karena akumulasi kartu waktu lawan Lazio dengan kondisi banyak pemain absen, sebetulnya gue masih optimis ya squad kita lebih berkualitas dibandingin Milan tapi sayangnya di international break ini pemain inter banyak banget yang tampil full time sama negaranya, kemarin itu De Vrij main, De Vrij apa? Belanda lawan Itali, De Vrij sama Ade Ambrosio main full Barela juga main full kemudian di Kolarov main full Hakimi main full siapa lagi ya? Lukaku main full Eriksen main full, gila terus di hari sebelumnya, pertandingan terakhir Amerika Latin juga Lautaro Martinez Sanchez sama Fidal juga main full sementara di Milan itu yang kepanggil tim nasi itu Donnarumma ya lah dia keeper nggak begitu pengaruh ya kemudian Kejair gimana sih nyebutnya Kejair itu juga main full untuk Denmark siapa lagi? Canoglu gimana lagi nyebutnya? itu juga dia main full untuk Turki tapi cuman segitu doang Inter Paris 6 juga main 70% eh 70% 70 menit Brozovic yang di partai terakhir Kroasia nggak main karena dia akumulasi kartu itulah yang menyebabkan Brozovic difavoritkan tampil dibanding Eriksen faktor kelelahan setelah membela tim nasi inilah yang menurut gue lebih mengkhawatirkan dibandingkan 6 pemain yang absen karena Covid karena cadangan sekalipun menurut gue kualitas pemain Inter tetap lebih baik dibanding Milan di banyak media menyebutkan bahwa back kita nanti yang tampil adalah sebelah kirinya Kolarov tengahnya De Vrij sebelah kanannya back tengah bagian kanannya Danilo D'Ambrosio yaudah lah ya mau siapa lagi coba Bastoni kemungkinan besar dia akan main dari bangku cadangan aduh ini kalau diajak lari gue khawatir banget nih Kolarov sama D'Ambrosio kayak gimana nih kemudian untuk 5 gelandangnya wingback kanan jelas Hakimi nah wingback sebelah kiri nih yang menarik kalau kita pakai Perisix akan ofensif banget kayak waktu lawan Azio Hakimi sama Perisix ini dia kekuatan utamanya dinyerang bertahannya agak-agak ble'e nih bahaya nih sementara asalnya gak main ya absen karena Covid jadi menurut gue palah kemungkinan besar Darmian yang akan main di sisi kiri karena dia akan menjadi pelapisnya Kolarov kan lebih banyak nge-cover bertahannya si Kolarov kemudian di 3 gelandangnya banyak media menyebutkan hampir pasti Barela, Vidal, Brozovic nah yang menjadi menarik adalah kalau Barela, Vidal, Brozovic main ini 352 atau 3412 idealnya sih 352 ya Brozovic yang ada di registra tengah aduh gue gatel hidungnya sorry Brozovic di tengah sebelah kanannya antara Barela, Vidal mengapit Barela, Vidal, mengapit Brozovic tapi masalahnya di musim ini si Conte kayaknya udah fokus ke 3412 karena gara-gara nya mau mengakomodir kemampuannya Eriksen jadi kemungkinan besar antara Vidal atau Barela yang ada di belakang striker di waktu lawan Azio Barela main di belakang striker secara skill dia sebetulnya gak cocok banget ya kemudian kreativitas juga gak begitu pas untuk playmaker yang berdiri di apa namanya belakang striker tapi Barela bisa menekan gelandang-gelandang Lazio mungkin ini bisa menjadi strategi tersendiri Barela playmaker yang juga tugasnya menekan jadi back pertama pemain bertahan pertama di Inter yaitu menekan pemain gelandang dari AC Milan bisa juga Vidal Vidal di Muncan di Barca di Juve waktu jamannya Conte juga sering ditempatkan di belakang striker kemudian untuk lini depan jelas lah ya Lukaku Lotharo Alexei Sanchez akan main di bambang kedua gue sih tetap optimis banget Inter bakal menang di derby ini tapi coba aja ada Raja Nenggolan ada gak ada covid ini wah ini Milan bakal jiper duluan nih sebelum masuk ke lapangan Milan sendiri di derby ini dia mentalnya lebih di atas Inter ya karena di 3 pertandingan dia selalu menang dan gak pernah kebobolan ini Inter akan menjadi tim pertama yang mengalahkan Milan kita tunggu sampai jumpa di Cerewetin Inter berikutnya bye-bye Pazza rende la mala la mala WHAT'S THAT MAK OUR FALA WIN SEMAN REPLISH BERBUS 8 MERCY BUS PERCY SEMAN 2 7